Menanggapi kasus kecelakaan di lift bandara Kuala Namu, Head of Corporate Communication and Legal PT Angkasa Apura Aviasi, Deddy Alsubur, memaparkan pencarian korban dengan menelusuri video CCTV yang ada di seluruh bandara, mengalami kendala saat akan memeriksa video CCTV yang ada di dalam lift. Saat akan membuka video CCTV di dalam lift, terjadi error hingga pencarian dilakukan ke area yang lain. Sementara mengenai awal beredarnya video CCTV di media sosial, pihak bandara belum mengetahui dari mana sumber video. Keluarga kembalipun, petugas kami melakukan, kembali tetap melakukan pengecekan pada area-area tertentu, di luar yang sudah tadi di cover, kemudian termasuk pada area CCTV di dalam lift. Namun, pada saat pengecekan, itu sebelum memasuki jeda waktu yang kejadian, yaitu sekitar pukul 23.05. Nah, 20 berapa itu agak goyang dan tidak jelas dan ada semacam ada terambat lagi-terambat ini. Nah, informasi dari pihak petugas seperti itu. Sehingga proses pemantauan beralih kepada area yang lainnya. Kemudian baru pihak petugas, baik pihak kepolisian maupun pihak petugas CCTV, melakukan treasure ulang dari sejak terakhir, kemudian sampai dengan ternyata memang seperti yang terlihat di CCTV, rekaman CCTV yang saat ini beredar di masyarakat, di media sosial. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut pihaknya akan menidak tegas manajemen Angkasa Pura II usai tewasnya seorang perempuan akibat jatuh dari lift Bandara Kuala Namu. Menhu menyatakan akan meminta pertanggung jawaban manajemen Angkasa Pura II dan mendukung Polri dalam penegakan kasus kematian perempuan bernama Aisyah Sinta Hazibuan. Menugaskan Dijian Udara untuk melakukan tambahan inspeksi dan kita akan lakukan tegas, bahkan kami sangat menghargai upaya Polri untuk melakukan penegakan hukum. Apapun harus dipertanggung jawabkan oleh manajemen APU. Jadi detailnya akan kita laporan berikutnya ya. Jadi yang penting kita akan tindak tegas itu.